Maksudnya, Nabi Muhammad sudah umur 4 tahun, ayahnya meninggal gitu? Oh enggak Pak, ayahnya sudah meninggal 4 tahun yang lalu, 4 tahun kemudian baru Muhammad lahir Enggak Kalau ayahnya meninggal di umur 4 tahun, ayah saya meninggal usianya 3 tahun lebih, hampir 4 Sama kayak saya, enggak heran Yang ajaib adalah kelahiran Nabi Muhammad, Pak itu lebih ajaib daripada Yesus Kalau Yesus lahir, enggak ada bapaknya Kalau Muhammad lahir, setelah bapaknya meninggal 4 tahun kemudian Tadi bapak sudah mengatakan ya, kalau misalnya bapaknya orang Kalimantan Tadi bapak sudah mengatakan ya, kalau misalnya bapaknya orang Kalimantan Kayak Pak Munir, ibunya orang Jawa, anaknya pasti campuran dong Ya enggak? Ya enggak bisa dia ngomong orang Jawa, orang enggak bisa Karena dia campuran, bagaimanapun juga Ya, kayak teman gue kalau dikatakan dia bapak gue Batak, misalnya ibu gue orang Jawa Misalnya selalu ngomongnya begitu Teman saya yang satunya menado, satunya orang ngembon Dia enggak bisa mengatakan aku orang Ampon atau aku orang Lado ya Karena dia campuran dua-duanya Ya enggak? Kok enggak? Sebetulnya, yang sebetulnya itu Ini Pak Munir bisa lihat Enggak bisa dong enak aja ikut ibunya yang nyetur bapaknya kok Iya, kalau bapaknya enggak tahu siapa, hasil keloyokan gimana? Misalkan ibunya ini hasil, anaknya itu hasil keloyokan Itu namanya anak haram, Pak? Haram jajah Anak itu enggak ada yang haram Masa? Tapi kalau saya, bapaknya Muhammad siapa? Bapak tahu enggak bapaknya Muhammad? Abdullah nama ayahnya Bisa enggak, kalau bisa enggak, Pak? Kira-kira Abdullah sama Aminah kawin, anaknya baru lahir empat tahun kemudian? Abdullah meninggal Enggak bisa tuh Ya, Abdullah meninggal waktu Nabi Muhammad Umur berapa ya? Enggak, Pak Nabi Muhammad itu lahirnya empat tahun setelah bapaknya meninggal Mau saya tunjukin buktinya? Ya, ibu, apalin aja lah lagu tadi itu Abdullah Nah, nanti ada di situ Enggak, nanti saya tunjukin buktinya Saya tunjukin buktinya Nabi Bapak lahir setelah bapaknya meninggal empat tahun kemudian Mungkin ya, mungkin Ada ya, kira-kira ya? Ambil empat tahun lalu ya? Maksudnya, Nabi Muhammad sudah umur empat tahun Ayahnya meninggal gitu? Oh enggak, Pak Ayahnya sudah meninggal empat tahun yang lalu Empat tahun kemudian Baru Muhammad lahir Enggak Kalau ayahnya meninggal di umur empat tahun Ayah saya meninggal usianya saya tiga tahun lebih Hampir empat Sama kayak saya, enggak heran Yang ajaib adalah kelahiran Nabi Muhammad Pak itu lebih ajaib daripada Yesus Kalau Yesus lahir, enggak ada bapaknya Kalau Muhammad lahir setelah bapaknya meninggal empat tahun kemudian Ajaib kan, Pak? Bedanya sama ada enggak, Pak? Bedanya sama ada enggak, Pak? Loh iya, makanya itu salah satu mujizat terbesar Nabi Bapak Lahirnya empat tahun setelah bapaknya meninggal Saya kasih tahu bapak Jadi Nabi Bapak itu sama dengan Yesus Kelahirannya ajaib Enggak Mungkin saat umur empat bulan Mungkin itu ya Saya tunjukin bukannya nanti ya, Pak ya Itu salah satu mujizat daripada Nabi Bapak Jadi kalau Yesus lahir, ibunya masih perawan, enggak ada ayahnya Kalau Nabi Bapak lahirnya empat tahun setelah bapaknya meninggal Ada itu ya, Pak ya? Nah sekarang ini bapak lihat di layar nih Memang itulah salah satu Jangan omong anak-anak haram Ya betul, itu mujizat, Pak Itu bukan anak haram Itu mujizat, Pak Ya Jika aku memuliakan diriku sendiri Maka pemulihaanku itu sedikit pun tidak ada artinya Artinya Anda percuma Walaupun memuliakan Yesus Bapak pula yang Apa ini Bapak pula yang memuliakan aku Tentang siapa kamu Berkata Dia adalah Allah kami Jadi itu berkata Yang Bapak panggil Allah-Allah-Allah itu adalah Bapakku Ya itu kan kata Yohana Sebelum bentuk kata Yesus Bapak lihat enggak ini Ini baca, Pak Baca Urusnya merah ini apa Itu yang menyebut Iya Yang menyebutkan Yohana sampai Yesus Yesus dong Lihat enggak Ini hurusnya merah Itu yang baca Yohana Ini bapak lihat enggak Iya Itu kan pengatuan Yohana Oke ya Misalkan benar ya Teman-teman Ini benar-benar Ini enggak apa-apa Aku enggak mau minah ya Tapi benar-benar Anda betul-betul Aku tahu Ini adalah murid terdekat kesaksiannya, Pak Pada waktu Yohana menulis ini, Pak Ibunya Ibunya Yesus itu masih hidup Itu mengkonfirmasi tulisan ini, Pak Mudang ya Coba Nanti kalau saya mau menemukan Kur'an Bapak bisa keaduk-aduk Tambah parah Muhammad itu enggak ada di dalam Kur'an, Pak Nanti kalau ketemu Ketemu bunda Kalau Bapak bisa menemukan Bapak Yesus siapa itu? Kalau Bapak bisa menemukan Siapa Bapaknya Muhammad di dalam Kur'an Saya mu'alaf Bapak tunjukin Baik ini ada Nama ibunya Aminah dan Bapaknya Abdullah di dalam Kur'an Coba Bapak tunjukin Oke Kalau begini, Bu ya Kalau Bapak nggak tunjukin Pak, saya nggak percaya Saya nggak percaya Saya nggak percaya Kalau Muhammad itu Bapaknya Abdullah dan Ibunya Aminah Kalau nggak disebutin di dalam Kur'an Iya, ngapain disebutkan gitu Karena Nabi Muhammad itu salah satu-satunya nama waktu itu Iya kan gini Kalau saya kasih tahu ada beberapa nama Muhammad gimana Pak Nanti kalau salah Muhammad gimana? Sebelum lagi Muhammad itu Kalau disebutkan Orang yang bernama Muhammad Bapak kan nggak menerima kesaksian manusia nih Bapak kan nggak menerima Bapak tahu dari mana Bapak tahu dari mana Bapak tahu dari mana namanya Abdullah dan Aminah Itu dari sirah-sirah Nabawiah Pak yang ditulis oleh manusia Ditulisnya oleh Ibn Hisham Oleh Ibn Khatir Yang ditulis 200 tahun setelah Nabi Bapak mati Dan itu tidak ada di dalam Quran maupun hadis Bapak tunjukin sama saya Mana nama Bapaknya Karena nama Bapaknya Muhammad Abdullah di dalam Quran ataupun hadis Bapak tunjukin Ya nggak ada Nggak ada Karena apa? Karena dulu itu sebelum Nabi Muhammad lahir Kenapa Bapak menerima tulisan Kenapa Bapak Kenapa Bapak menerima tulisannya Ibn Hisham dan Ibn Khatir Bahwa nama Bapaknya Abdul belum tentu Belum tentu Jadi adik itu menulis yang penting-penting apa? Ini nggak pakai sana Ini jawab Yesus Yesus yang mengatakan sendiri ini loh Jawab Yesus Ini nggak pakai sana Bukan Ini ini Damaskus Damaskus dengar dari Ezebius Ezebius dengar dari Isus Isus dengar dari Markut Markut dengar dari Yohanes Isus dengar dari Yesus Nggak perlu sana Ini tuh perkataan sendiri langsung Didengar sama Rasul Yohanes Nggak perlu pakai sana Bapak pakai sana Karena Ya itulah Ibn Hisham Ibn Khatir Itu ditulis 200 tahun setelah semua saksi matanya mati Bapak tahu apa? Bapak ya Tirah Nabawiah itu ditulisnya tahun berapa? Itu dikatakan Bapak Pak tadi bisa percaya 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 Bapaknya Muhammad namanya Abduloh Ya ibunya namanya Aminah dari mana? Itu dari tulisan 200 tahun setelah Muhammad mati Pak Itu kan ada lagu Pak 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 tahu nggak Itu kan ada lagu Ada lagu Ada lagu Ada lagu Pak 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 tahu nggak Rasul Yohanes Tidak tanya siapa dari lagu Ya ampun Pak tahu nggak Rasul Yohanes Mati tahun berapa? Tidak tahun 100 ya Oke Rasul Yohanes mati tahun Dia mati kira-kira tahun 100 ya Manuskripnya ya Manuskripnya 20 tahun setelah itu Ditemui Tapi oke Tapi yang hadis Bapak itu Hadis apa Silatis pun ditulis 200 tahun Tapi yang ini Yohanes ya Yohanes Matinya tahun 100 ya Kurang lebih tahun 100 Tapi tahun 120 ya Tahun 125 ya 20 tahun hingga ke 25 tahun ya Manuskripnya ditemui Ini menulis di zaman yang sama Pak Yang menyaksikan langsung Duduk bersama Ada cover datingnya Yang mendengarkan langsung Melihat langsung Bapak mau percaya atau tidak Nanti kalau kita bicara manuskrip Ayo kita bicara manuskrip Saya akan buka Apakah Alkitab atau Quran Manuskripnya yang bisa dipercaya Bapak Dulu ini Bahwa inilah iman kami Yesus mengatakan Bapakulah yang memuliakan aku Tentang siapa Kamu berkata Dia adalah Allah kami Jadi Yesus mengatakan Yang kamu panggil Allah Itu Bapakku Kata Yesus Ini dulu iman kami Bapak mau percaya Enggak Bapak terserah Nanti kita buktikan Tulisan di Quran Atau tulisan Alkitab Manuskrip ya Saya katakan Mana yang bisa dipercaya Itu urusan nanti Ya Saya tidak akan menggugat Terserah Bapak Mau percaya itu Abdullah Mau percaya itu Terserah itu iman Bapak Ya Tapi kalau kita bicara Manuskrip mana Yang bisa dipercaya Nanti ada sesinya sendiri Pak Kalau kita bicara manuskrip Tapi inilah iman kami Pak Inilah kata Yesus Nih itu mengatakan tuh Siapa dapaknya dia Allah Pak Yang kami sembah-sembah Sebagai Allah Itu Bapaknya Yesus Ya Aku lihat ya Pak Teman-teman Aku sudah cukup sabar ya Ini teman-teman Cukup sabar ya kan Bisa enggak Bisa enggak Bisa enggak Aku jelasin ya Oke Saya menghargai Saya menghargai Saya menghargai Aku akan jelasin Anak Allah ya Ini aku akan jelasin Pelajaran yang pertama Ini Islamologi 001 Bapak nanya kapan kawinnya ya Oke Nggak, 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 nggak Saya lihat nih Kayak kapan kawinnya Aku tahu Iman Anda itu berbeda Bapak dalam atasan berapa Bukan artinya Satu itu Satu Apa Satu hubungan Suami seti ini Kan bukan Tapi yang perlu kita Terliti Apakah Menurut Yesus itu Memang gitu Apakah memang benar Yesus itu mengaku Dia anak anak Allah aku ada utusan Allah bukan anak Allah kita lihat dimana Yesus melakukan anak Allah dan anak manusia jadi Yesus itu ketika dia mengatakan tentang siapa dirinya Yesus selalu merujuk kepada dua gelar ini Pak, sang anak Allah dan sang anak manusia Allah manusia kenapa bisa demikian? dari situlah orang Kristen mengatakan dia ilahi sekaligus insani karena Yesus menyatakan aku anak Allah tapi Yesus juga mengatakan aku anak manusia ya kalau anak Allah ya banyak Bu orang Kristen juga disebut anak-anak Allah beda apa? Bapak tau gak kata sandang sang Bapak tau gak kata sandang sang anak Allah dan anak Allah itu bedanya apa? yang gak ada beda karena Yesus dan Kristen adalah satu gitu beda Pak beda dalam hal ini tidak ada orang yang yang dia atau orang Yunani tidak ada hamba atau orang-orang orang kan tidak ada saya kasih tau kamu atau buah adalah satu di dalam Kristus katanya beda beda ya saya jawab beda Bapak ikut aja kata saya ya jadi di dalam Alkitab-Kitab yang membedakan itu Yesus apa Ibu jadi Ibu Kristen itu wajib mengimani seluruh Injil memang satu-satu adat-adat yang Anda bingkari maka Anda itu bukan umat Yesus Yesus menyuruh Anda menurunkan Allah misalkan seperti yang kering kita dengar kau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya berbiasa yang kau berpakti Yesus berkata hanya satu Tuhanmu Tuhan bukan satu Pak Tuhan itu Esa tahu gak Esa tapi Yesus itu mengatakan apa-apa bukan Yesus itu mengatakan Allah-Allah lain bangsa-bangsa itu menyembah banyak Allah Yesus mengatakan Allah itu satu-satunya yang sejati yang disebab oleh orang Issa Allah itu bohong oke tadi siang kan gini Bu tadi siang kan Yesus itu adalah satu ini saya kasih saya kasih apa namanya referensinya ya supaya Bapak dengarkan ya ini ya dimana Yesus menyatakan di anak-anak Yohannes 2017 katanya Bu saya suruh tunjukkan Yohannes 2017 disitu berbunyi aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu Allahku dan Allahmu gitu Bapakku loncat-loncat tadi mau ditunjukkan dimana Yesus berkata aku anak Allah Bapak maunya apa sih sebenarnya saya tanya dulu iya silahkan lah ya aku kan cuman ngutip daripada gak ada perbicaraan loh aku kok tunjukkan tadi Bapak kata-kata Yesus berkata aku anak Allah Bapak mengatakan Yesus gak pernah ngomong aku anak Allah kali gitu iya aku tahu bahwa Yesus itu kalau ke Bapak nonton lagi iya enggak iya silahkan bukan untuk ditanggapi bukan internis itu saja apa itu yang mau ditunjukkan lanjutkan kamu menitayanya satu-satu dong kronologi di dalam otak Bapak itu gak urut beda dengan cara saya mikir iya kan tapi ya saya kalau mikir itu urut kamu ini kita jelasin tadi ngomong mana Yesus mengatakan anak Allah baru saya mau buka kamu ini udah loncat lagi ke lainnya tapi gak mungkin loh kok bisa gitu rumput Pak kalau nanya supaya logika Bapak nyambung gitu loh oke saya bantu saya bantu dalil ya bahwa Yesus mengatakan Bapak ya tapi kan udah saya tunjukkan Yesus mengatakan diriku bukan Tuhan aku akan pergi kepada Bapakku artinya Yesus mengatakan Bapak yaudah terus ada lagi jika aku memuliakan diriku sendiri tadi maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya Allah kulah itu udah agak berbeda gitu tapi itu semua iman ibu lah kalau di ayat yang lain mana yang mengatakan Allah kulah Allah kulah itu mengatakan jika aku memuliakan diriku sendiri maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya Allah kulah yang memuliakan bukan sih itu tadi mana-mana-mana jangan memerintir ayat baca ya nih di Yohannes apa berapa nih oh iya tapi saya hargai sebagai bentuk perbedaan tidak-bapa baca dulu Bapak tadi kan memerintir ayat ayatku Allah kulah baca dulu agak-agak baca-agak oh iya apa dah banyak siapa melakukan membuhan suami istri ya apa sih ini Ustaz siapa nih google apa itu bu mana kata Allah kulah mana oke-oke jika lo ya silahkan diriku sendiri maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya dapak kulah yang mengatakan aku oke oh iya salah salah baca berarti tapi yang menulis iyalah ini yang aku ingat itu harus sampai selesai untuk mengerti kata-kata ini dia adalah Allah kami bukan Bapak kami yang di ujung itu itu yang saya ingat tadi teman-teman kamu mau mau Alkitab bahasa Ibrahim kamu bahasa Indonesia aja gak bisa berkata pak gak bisa ngerti-antinya iya 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 saya hargai Yesus mengatakan Bapak kulah yang sebenar Yesus mengatakan Bapak kulah yang memuliakan aku Yesus jelasin Bapaknya itu siapa tentang siapa kamu berkata yang dimaksud Bapak itu ada alah kami yang kamu sebut-sebut alah kami ampun ada lagi bu daya libur yang kayak gini gak pedul-pedul banyak bukan ada lagi banyak iya tapi alat yang itu udah ibu renung kan belum bu yang kata saya kemarin bilang ya kemarin janganlah kamu menyebut siapapun alah di bumi ini karena hanya satu alamu yaitu dia yang surga berarti ada yang kan gini ada yang tentu mengatakan bahwa ya setia Allah ya alamu itu sendiri ya alah itu sendiri padahal Yesus sendiri membedakan kalau kita menyebut siapapun Allah dibungi karena hanya satu alah memang betul Pak alah itu yang ada di surga satu-satunya ketika Yesus mengatakan alah itu Esa dia membandingkan dengan alah bangsa-bangsa yang tau gak yang disembah orang Yunani oh gak Bapak ada dewa Deus ada dewa Hermel ada dewa macem-macem ada Dewi Diana yang patunya berupa batu hitam mereka tuh menyembah banyak dewa Yesus mengatakan alah kita itu esan-satunya gak ada hal-hal lain gitu Pak Munir kalau Tuhannya Tuhannya kenapa Pak Yesus Tuhan apa enggak 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 13-13 itu aku dan Bapak adalah satu ya kan enggak ini adalah satu apa satu kehendak ya iya saya bukan satu oknum satu pribadi kan enggak mungkin Allah di soga Bapak di oh kasih Yohannes 13 dulu Yohannes 13 ayat 13 jadi menurut Anda yang Bapak baca dulu Bapak baca dulu Bapak baca dulu Yohannes 13 setelah 13 jika loh oke apa itu maaf enggak masak sih Bapak udah diskri Pak itu jika kalau aku itu kamu menyebut aku guru dan Tuhan eh dan Tuhan ya tapi kalau baca dia kok lor ya lor itu adalah kan udah dijelaskan tadi Bapak 20 minit yang 20 minit yang lampau kan udah dijelaskan siapa memperluhankan manusia Bapak ini oke Bapak baca baca dulu sampai tuntas kamu menyebut aku guru dan Tuhan boleh Tuhan Tuhan baca semula Pak baca semula Pak baca semula Pak baca semula kalau Bapak kamu baca saya baca silahkan baca kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan ya ini ini Yesus ngomong ya ayat 14 jikalau jadi jikalau jikalau aku membasuh kakimu aku yang adalah Tuhan dan gurumu maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu Tuhan ya mau Bapak Bapak mau permasalahkan lot oke Bapak kalau mau permasalahkan lot oi kita lihat lot ya lot ya lot bahasa Inggeris ya Pak oke kita lihat bahasa Inggeris ya saya ya Bapak ini apa Pak ini siapa yang ngomong Pak indeed I am your lord so remove your sandals ini siapa yang ngomong Pak yang ngomong siapa Pak yang ngomong siapa Pak yang ngomong siapa Pak aku dan Tuhan lo lo lalu cuman Tuhan ya Tuhan siapa yang ngomong Pak Yesus masa sih Yesus ini surat Toha dalam dalam kitab dalam Alkitab ada surat Toha ya Pak oh oh ini surat Toha oh sorry masa sih Bapak masih oke iya 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 terus yang ngomong siapa Pak itu gak tau soalnya apa lo 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 apa 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 ini ada Robuka ini Robuka siapa itu Pak Robuka dalam pas Inggris apa Pak Robuka itu Robby dalam pas Inggris apa Pak Robby Robby ya Tuhan aa lot kan jadi Bapak jangan permasakkan lot lagi masuk setiah hari lot masuk setiah hari ini Tuhan masuk setiah lagi setiah lagi lot lagi maaf masa sih Bapak ini ya itu kan lot itu bisa diubah menjadi apa yang jadi intinya jadi intinya SWT itu juga pakai gelar lot itu saja jadi Bapak jangan permasalahkan lot lagi jadi Bapak jangan permasalahkan lagi jadi yang Bapak baca tadi itu bukan terjemahnya yang Bapak baca tadi itu apa kan terjemah juga nah itu dia itu kan manusia nah intinya 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 setelah ya lot ya lot ya setelah ya jadi untuk apa Tuhan ngirimin ayat kalau kita gak bisa untuk mengerti Bapak cuma untuk dribimil aja gitu bukan gitu bukan Tuhan loh aduh 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 surat toha surat toha itu sudah boleh disombek ya Pak surat toha itu sudah boleh disombek ya karena sebenarnya gak apa-apa kalau salah kalau Pak yang namanya Lord Rabi Tuhan Tuhan itu sama Pak bisa manusia bisa kepada Allah sekarang namanya artinya penguasa sekarang kita lihat Yesus itu Tuhan atas apa kita buka apakah dia Tuhan tanah apa Tuhan takur ya jadi yang namanya Lord itu bisa manusia bisa Tuhan dia punya kekuasaan dalam batas-batas tertentu ya kayak Bapak orang Jawa Bapak bukan orang Jawa ya Bapak kalau orang Jawa itu ngomongnya Gusti Pak Gusti itu bisa Gusti Amloh kepada Gusti yang di atas bisa Gusti Diponegoro Pak Gusti Pangeran ya Gusti Pangeran Diponegoro itu ya Pangeran Diponegoro atau Gusti Tumenggonghamengkubono misalnya ya jadi punya penguasa sekarang kekuasaan Yesus dimana nih loh Bapak lihat nih Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi jadi itu penguasa Tuhan surga dan bumi Pak Yesus itu bukan Tuhan takur apalagi Tuhan tanah Tuhan itu disunat itu rebuka itu diartikan apa menurut Anda nanti hasilnya Anda tahu sendirilah apa Tuhan apa Allah itu juga disebut Tuhan Allah itu juga penguasa Pak penguasa Pak penguasa surga dan bumi namanya Tuhan gitu loh Pak utam ya Pak jadi gini ya ya jadi artinya itu salah ya udah clear ya bahwa arti Al-Quran itu tadi salah gak jadi kalau lo buka itu Tuhan terjemah terjemahnya kalau mau nyalinin Al-Quran ya gue derita lu Al-Qurannya kalau terjemahan kan bisa kita kecuali di teks aslinya coba Anda kalau bisa yang namanya Tuhan penguasa gimana toh aduh 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 ya ampun mudah mudih Anda berani gak menerjemahkan Lord itu sebagai Tuhan berani Tuhan anak Tuhan itu produk dan terjemahkan Anda terjemahkan Lord itu apa Lord itu apa Tuhan ini gak Baca Inggris Lord itu Tuhan nah ini makanya berarti pada langsung Tuhan bilang Tuhan juga boleh tapi Tuhan itu artinya penguasa sekarang kita lihat penguasa apakah Yesus kan gitu dia ini lupa penguasa surga dan bumi tahu gak Pak penguasa surga dan bumi hanya Tuhan tahu gak Pak ya bilang dong dari tadi kalau Yesus itu bisa dipanggil Tuhan juga Tuhan itu sama Yesus Putri juga bisa ya kan artinya kita bisa menghargai pendapat masing-masing kan gitu tapi kalau itu bilang Tuhan aku gak tahu kalau itu bisa Tuhan bisa Tuhan itu bisa diterapkan kok aja Allah tapi mudah nggak Pak itu bisa diterapkan kita bisa diterapkan kepada manusia Pak pak dengerin saya dengerin saya aduh sabar 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 biarlah belas kasih, aku mengatasi amarahku Allah berdoanya tetap rahmat 3 debi Pak ini Pak Pak, Pak, Tuhan, Urab, itu bisa diterapkan pada Allah Bapak, kalau orang lagi ngomong itu ngomong, makanya gak mudeng-mudeng Pak, ini namanya Urab, dalam bahasa Arab Itu bisa Tuhan, bisa Tuhan Yang namanya Urab, itu bisa diterapkan untuk Allah, bisa diterapkan untuk manusia Ini Bapak, ngerti dulu gak ini? Bisa diperti gak? Di dalam Al-Quran Bapak, Urab itu diterapkan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga untuk penguasa seperti Firaun, dua-duanya sama-sama Urab Bapak, ngerti dulu gak ini? Yang namanya Urab, itu bisa untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan bisa untuk manusia, Bapak, ngerti dulu gak ini? Nah sekarang kalau dua-duanya itu artinya penguasa Pak Sama-sama penguasa sama-sama punya kekuasaan Tinggal sekarang kekuasanya batasnya dimana? Kalau Firaun itu kekuasanya seluruh tanah Mesir Kalau Tuhan itu seluruh alam semesta Nah Yesus itu disebut penguasa Tuhan Karena, kenapa dia disebut Tuhan di atas segala Tuhan? Karena dia diberikan kuasa segala, diberikan segala kuasa di surga dan di bumi Makanya di Kitab Wahyu Yesus itu disebut Tuhan di atas segala Tuhan Itu gelarnya Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan Namanya Tuhan Kalau Tuhan sama Yesus itu gimana, Bu? Gelarnya Kalau apa-apa sama Yesus itu gimana? Nih saya lihat ya Pak, ini gelarnya Yesus nih Kemarin saya sudah bacain loh Pada jubahnya dan pahanya Ini Yesus nanti ketika kedatangannya yang kedua kali Tertulis suatu nama Siapa nama Yesus? Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan Karena kekuasanya atas surga dan bumi Tadi lupa kalau orang Jawa ngomong ada Gusti Allah Ini Gusti Yesus Udeng Nah karena dia penguasa surga dan bumi Dia Tuhan di atas segala Tuhan Namanya Tuhan Udeng Udeng Raja Oke 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 hargai Pak lihat di screen Pak Lihat di screen Pak Ini apa ini? Ini apa? Iya Ini apa ini Pak? Itu Robbika Robbika sama Robbuka beda lah Robbika sama Robbuka beda lah Bedanya gimana Pak? Itu kan beda-bedanya Pak Coba Misalkan Robbuka itu Tuhan Robbika itu Jadi oke Intinya kan dari kata Robb ya Kata Robb kan Kata-kata dasarnya kan dari kata Robb kan Pak Mau-mau Robbuka mau Robbika Kan sama aja Pak Kalau Robbika itu berbentuk jombir ya Artinya laki-laki Robbika ya? Ya memang disitu mungkin konteknya berbicara tentang raja Jadi ini apa Pak? Jadi ini apa Pak? Ini apa Pak? Ya Robb Ya sama Tuhan juga sih Kalau bisa juga diartikan Tuhan Tergantung konteknya berbicara tentang raja atau Raja Tuhan Jadi sama ya Jadi sama ya Robb-robbnya ya? Ya misalkan nanti kalau di alam kubur kita ditanya Menoobbuka siapa Tuhan mau kan gitu Jadi sama ya? Ya Intinya kan dari apa ya? Dari huruf Ro Ro sama Ba ya? Ya Pak Itu artinya apa tuh disitu? Menceritakan raja apa-apa itu? Ya ceritakan Tuhan ya Pak Tuhanmu itu siapa Pak? Tuhanmu itu siapa? Tuhanmu itu siapa? Ya Tuhanmu ya Itu bicaranya tentang Nabi Yusuf kan itu Dia tentu menceritakan tentang Coba anda geser dong Intinya Oh bisa-bisa digeser Dan itu berkata kepada Tuhanmu ya Kepada orang yang diketahunya Akan keselamat diantara mereka berdua Terangkanlah keadaanku kepada Tuhanmu Jadi Ini berbicara Kepada Tuhannya Yusuf Yang waktu itu Istrinya Tuhannya itu kan Mau seringku sama Yusuf Nih gitu ceritanya Itu konteknya ke Tuhannya Yusuf Terus ada Nialia nih Robbihi Kan Robb juga kan Makanya Ya gak boleh Udah dijelaskan sejarahnya tadi Masa sih Bapak gak ngerti lagi Masih lagi pertanyakan Tapi terjantung Terjantung keputusan anda Yang seperti itu Tuhan atau Tuhan? Begini Tuhan maupun Tuhan itu gelar Cuma gelar saja Kalau Tuhan banyak Kalau Tuhan itu Itu istilah modern Itu istilah modern pak Jadi orang Islam ketika abad ke-14 Orang Islam ketika abad ke-14 Belajar Belajar Islam gimana pak? Jadi kalau Tuhan itu Itu istilah modern Itu istilah modern pak Kalau abad ke-14 Abad ke-14 Orang di alam lain itu Belajar Islam gimana? Orang-orang Jadi orang-orang Nusantara ketika itu Mempelajari Islamnya gimana pak? Diskusi Islamnya gimana pak? Pasti pakai Tuhan juga pak Kalau jumpa raja pun Bilang oh Tuhanku Tuhanku Sama saja pak Makanya Makanya jangan Jangan tanya Adakah Yesus itu Tuhan? Ya Tuhan Tanya lah adakah dia seorang ilahi Itu Okay Ilahi itu dia Kalau ilahi itu kan Tidak boleh manusia Kalau Tuhan dan Tuhan kan Bisa manusia Mana sih bapak? Itu dia Jadi Tuhan yang benar Menurut Yesus siapa? Tuhan atau ilahi pak? Tuhan atau ilahi pak? Ini kan ada ajatnya Tuhan atau ilahi? Tuhan atau ilahi pak? Saya tanya Bapak ini masih tak ngerti-ngerti Tuhan atau ilahi? Tuhan itu ya ilahi Gak 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 Bisa aja manusia Ke empat belas saja Tuhan bisa manusia Jadi Tuhan atau ilahi? Jadi Yesus itu Tuhan atau ilahi? Tuhan atau ilahi? Jadi Cakap ilahi dulu Ilahi dulu Oke Adakah Yesus itu ilahi? Ya ilahilah pak Ilahilah pak Itu sudah dibentangkan Teman-teman saya tadi Pencipta alam terbesar Inilah pencipta Yohanes 1.3 Ayat 3 Termasuk yang Menciptakan Bunda Maria Apa? Ya melalui firmannya Melalui firmannya Bunda Maria Diciptakan Benar Benar Bunda Maria Yang hamil oleh Yesus Berarti Atau Bunda Maria Ambil apa pak? Agak-gak Itu terlalu Itu Pertanyaan terlalu Jorok Atau Bunda Maria Menciptakan Penciptanya Oke pak Begini apa? Begini apa? Bunda Maria Melahirkan penciptanya Itu Oke Begini apa? Oke Bapak Bapak mau tanya Adakah Bunda Maria Itu di Oke Begini ya Jadi kalau pohon Pohon itu Mau Membuahkan Menumbuhkan buah Adakah perlu Wik-wik? Gak butuh pak Itu Jadi Oke Sekarang begini Kalau kita Kalau kita Mau Mendiskusikan hal ini Kita Jangan Kita harus Tidak boleh ada Fikiran Oh Memuik-wikkan itu Gimana? Memuik-wikkan itu Gimana? Begini ya Tak bisa pak Jadi intilah begini ya Tuhan tidak butuhkan Perhubungan seks Untuk menghasilkan anak Itu pak Itu istimewanya Tuhan pak Jadi bapak-bapak Harus apa? Ubah Ubah Fikiran bapak Untuk mendapatkan anak itu Tidak harus Tidak harus Tidak harus Tidak kita Pertanyaan dari pak Munir kan tadi Siapa Tuhan Menurut Yesus Kristus? Ikuti saja Gini Kita ikuti saja Cara berpikirnya Kan firman Tuhan Tidak kurang panjang Tidak kurang mampu Untuk Apa namanya Menjelaskan Sudah Menurut dia Tuhan itu kan pencipta Berarti Menurut logika pak Munir Mengikuti Cara berpikir pak Munir Maka pertanyaan bapak itu Kami jawab Tuhan Yang tadi bapak Maksud siapa? Tuhan Menurut Yesus Kristus Di Markus 12.29 Jelas Yaitu Sang Bapak Allah yang Allah yang Menciptakan siapa? Penciptaan adalah Allah Bapak itu Dia menciptakan Melalui firmannya Apalagi Tuhan tadi Kata Anda Adalah Sang Bapak Nah Yesus Mengaku Dia hanya Sebagai utusan Ada pertanyaan enggak Sama Anda Sama Anda Sama Anda Ayat Ya kan banyak Iya 1528 Kalau kita Kita ikuti Kita sekarang lagi Mengikuti pelajaran Dari pak Munir Yesus kan Menjelakamu 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 Kalau harus menyebabkan Tuhan Allah Aku tidak dapat Berkata-kata Aku Berkata-kata Bukan dari Diku sendiri Melainkan Dia yang Mengutus aku Yesus menempatkan Sebagai utusan Dia utus Iya Sudah Oke Sebagai utusan Terus apa lagi Misalkan Di Matius 23 Ayat 8 Yesus Berkata Apa itu Matius 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 Setiap kali Pengukapan Dia Kita komentari Kerangka Berfikir yang besar Seperti apa Kita Mengenstau Terus Apalagi Bapak Mau kasih 100 Ayat Saya Salut Bapak Itu Belajar Alkitab Jadi Bapak 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 Itu Itu utusannya. Okey begini. Agak agak agak. Okey begini ya Pak. Bapak tahu gak? Bapak tahu gak? Seorang raja ya. Ketika dia mengeluarkan perintah ya. Perintah. Perintah apa-apalah. Misalnya okey. Esok semua orang harus bayar pajak. Jadi akan ada orang menuliskan titanya. Titanya itu akan diutuskan ke seluruh negeri. Kemudian okey. Ketika titah itu dibacakan. Dibacakan ya. Dibuka dan dibacakan. Orang-orang harus apa? Bersujud. Harus melutut untuk untuk menerima titah itu. Ketika titah itu dibacakan. Jadi intinya di sini ya. Melihat titah itu seperti melihat raja itu sendiri. Sama lah. Bapak okey ketika ketika kita melihat Yesus itu sama seperti kita lihat Tuhan. Faham gak Bapak? Itulah utusannya. Utusan itu seperti titahnya bukan tukang posnya. Itu. Biarkan dulu saja suruh menjelaskan. Kita gak mungkin bisa memecahkan masalah dengan selalu melihat hal yang kecil. Kita lihat rumah yang besar seperti apa. Terus apa lagi yang Bapak ada dalam pikiran Bapak itu apa sebenarnya saya ingin tahu. Utusan ya. Terus gimana lagi. Oke oke oke. Anda Alhamdulillah memang jauh Sutan. Misalkan aku akan bagi kepada Bapakku dan Bapakku dan Bapakku dan Bapakku dan Bapakku. Itu kan. akhirnya Yesus punya Allah, itu kan. Kemudian... Bukan saja Yesus punya Allah, Pak. Bapakku juga punya Allah, Bapakku. Bapakku. Bapakku aja bilang Yesus. Bapak aja bilang, Bapakku aja bilang. Bapakku aja bilang, Allah. Kalau begitu begini kekurangan kita kurang banyak mendengar. Ya jadi sih ya Bapakku lebih banyak untuk mendengar teman-teman muslim nama tuh tidak mungkin dipermalukan dengan kita mendengarkan tapi kita harus punya sikap hati mendengar biarkan saja teman-teman kita kita tidak perlu harusnya nanti kita malah jadi emosi sendiri untuk orang mereka ingin belajar itu kan di dibuatkan kalau di dibuatkan itu pasti maksudnya adalah nabi sedangkan kata nubuat Yesus itu kan pasti yang dituju adalah kenabian Yesus hanya kata nubuat Yesus menjadi enggak agar gitu karena kenabian Yesus itu harus beralih menjadi sempat gitu tidak ada Pak yang dinubuatkan itu ya nabi gitu kalau Tuhan enggak ada Tuhan dirubahkan gitu ya memang enggak ada Pak Yesaya 96 pak Yesaya 96 bisa minta waktu enggak ya oke oke kita ngapain sih terlalu kreatif jadi gini Pak ya Bapak itu mengatakan nabi dinubuatkan dan kurang kerjaan amat Allah menangkutkan ada tidak ada yang dinubuatkan untuk kumahi seluruh tahu buatan baik dalam kitab taurat maupun kitab para nabi itu menjelaskan tentang siapa kristus siapa mesias bukan menubuatkan nabi pak kurang kerjaan amat nabi dinubuatkan enggak nabi biasa di buatan kalau Tuhan itu kan bukan nubuatkan kalau Tuhan itu kalau nabi biasa berarti ya kalau nabi itu menyampaikan nubuatan bukan nabi dinubuatkan ya nabi itu kan Oh hal yang mendasar yang utamakan juru bicara segera kalau yang esensi itu gitu kita lihat iman-iman terhadap Tuhan itu bukan bicara tentang iman terhadap juru bicara yang kita bahas kalau Bapak mau belajar tentang rencana Allah dalam kehidupan umat manusia kami menyebutnya sebagai Injil ya Injil yang pertama itu adalah kejadian 3 ayat 15 itu berita tentang keselamatan Pak lalu bagaimana rencana Allah tentang keselamatan itu berjalan nah disitu melibatkan para nabi sebagai penyampai eh rencana-rencana program Allah apakah yang melibatkan para nabi tidak menyelibatkan orang-orang yang dipilihnya ya Abraham melibatkan raja melibatkan imam dan sebagainya terus apa lagi Pak ayo saya pengennya tuh iya iya kalau menurut saya itu kan akan lebih terhormat gitu dengan jatuh Yesus itu bila apa kita mendudukkan sebagai manusia yang kita sebut nabi lah gitu yang membawa berita kembira-bapak tadi iman Kristen itu tidak bukan tentang Nabi Pak Nabi itu bisa berita keselamatan atau Injil ya inti dari diri keselamatan itu bicara tentang siapa yang menjadi penyelamat juruselamat itu itu bisa nangis bias bukan bisa terhormatnya kita tempatkan dia sebagai manusia manusia itu mesias itu adalah manusia betul mesias manusia terus bisa saya bicara sekarang siapa ini bisa kamu ganti gambarmu dulu bibi kamu ganti gambarmu jangan yang merensahkan begitu itu bukan boleh cekadu gak ganti-ganti gambar bro ganti gambar kalau nggak masuk semula kok tidak saya remove ya ya ganti gambarmu ganti-ganti gambar di sini yang boleh bisa ada yang memang punya hati bukan punya miniat guru terakhir apa-apa kalian kalau belum beres masalah hati ngapain berapologit lah ya ya silakan Pak Pak Munir oke oke jadi hanya sesudahkan sebagai nabi kalau usahakan lebih tepat itu tiga ini ya pertama dalam apa ya memberikan menyampaikan lah menyampaikan wahyu dari Allah untuk orang bangsa Yaundi pada waktu itu bahwa hanya satu rohmu kan gitu salah satunya yang diajarkan oleh Yesus itu Yesus itu kalau misalnya kan nabi dan Rasul ya bukanlah kita nabi ya bisa kita buktikan dari ratusan ratusan ayat ya dalam ratusan tadi bahwa Yesus adalah manusia biasa yang bertugas sebagai nabi dan Rasul yang dengan tegas mengatakan bahwa dirinya bukan Tuhan yang saya bilang tadi lah ayat-ayatnya karena jika aku membeliakan diri sendiri maka kemudian aku itu sedikit itu tidak ada aslinya Bapak atau Allah itu yang kata-kata tadi akulah yang membeliakanku kan gitu Pak Munir terus-terus ya itu Pak Munir jadi masalah apa Pak Munir ya banyak enggak masalah ya enggak salah ada apakah apakah anda tujuh kalau Yesus itu adalah nabi saja bukan Tuhan makanya begini Pak Pak mengerti gak arti ah false dilema false dilema dilema palsu Bapak ngerti gak? Haa ya 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 oke dilema palsu itu artinya oke dilema palsu itu artinya kita memaksakan untuk memilih salah satu dari dari dua pilihan walaupun dua-dua adalah benar oke jadi begini ya Pak Bapak sudah Bapak dalam 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 fikiran Bapak itu dah false dilema ya kerana menurut Bapak kalau seseorang itu Tuhan maka dia dia tidak bisa jadi manusia dan nah itu jadi kebiarkan dulu aja sih untuk gimana ya menurut saya dibiarkan saja dulu untuk mencurahkan isi hatinya selama ini kan beliau tidak pernah ada waktu untuk menceritakan keyakinannya apa yang kira-kira ini di depan mau tanggapnya loyang enggak apa di sini untuk berdebat di sini untuk berdiskusi untuk menengkar kan kalau mau berdebat di anak-anak atau di MN Rekor atau menurut saya sih itu karena selama ini kita tidak mendapat poin dari Pak Munir ini karena kita kurang mendengar kita hanya mau bicara kita hanya mau menyalahpahami padahal misi dari CIA adalah menjelaskan perbedaan meluruskan kesalahpahaman tapi pelan-pelan bagaimana mungkin kita mau meluruskan sesuatu kalau kita belum tahu mana yang bekok orang baru bicara satu menit dipotong satu menit dipotong logika apa yang kita pakai sekitarnya orang terpelajar ya bari kita diminta oleh atasan kita oleh kolega kita untuk membantu mencemecahkan masalah kan itu hal yang sangat logis kita tidak mungkin menemukan masalah kalau kita tidak mau mencengar silahkan ya terus gimana apa masalah apa betul nabi utusan dia memang jadi utuh ya dia rasul dari Allah ya utusan Allah dia adalah nabi penyampai firman Tuhan Iya siapa lagi yang dipermasalahkan jadi yang enggak ada kalau itu sama ya karena menurut anda Yesus adalah bukan Tuhan karena Tuhan itu pasti menyebut dirinya sebagai Tuhan jadi yang semua yang tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan itu tidak pernah menyebut dirinya Allah ya enggak dan Yesus pun tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan tidak tidak pernah juga dan yang mengaku itu mungkin ada ya mungkin murid-muridnya datang sebagai manusia dia datang sebagai manusia kalau dia datang sebagai akulah Allah itu lari semua apa tunggang murid-murid-murid orang dia mengakui dirinya justru bersyukasi salah jadi kan penyataan Yesus kan belum saya akan menggabarkan bahwa dirinya tuh bahwa adalah nabi dengan menyembawa tugas menyeru manusia menyembah pada Allah saja tidak melibatkan Yesus apa dalam menyembah gitu kan kita dibaca secara apa ya dari dari yang tadi saya ambil itu maka perkataan yang dapat ditangkap adalah Yesus adalah bukan Tuhan terus sudah karena kan gini ya kata Bapak itu kan bermakna Tuhan itu sudah Tuhan itu ya kalau aku dan Allahmu gitu kan itu sebagai Tuhan nah tujuan Yesus tuh pergi meninggalkan kaumnya jadi kalau disebut Bapakku dan Bapakmu tadi ada pertanyaan itu kontaknya kan akan memberikan arti bahwa Allah itu adalah Bapak semua orang kan gitu aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu yang kedua semua kemuliaan dari Allah itu demikian juga gitu kan kemuliaan Yesus sebagai nabi gitu itu datangnya dari Tuhan semua datangnya artinya mujizat kemuliaan ya 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 memang udah gimana Yesus maksudnya Bapak Tuhan kan Yesus memang tidak pernah menyebut dirinya adalah Allah atau Bapak yang menyebut Tuhan yang menganggap atau mengajarkan Yesus itu Bapak itu ajaran sesat pak bitah pak Heresi ya makanya forum ini judulnya Adversus Heresus melawan bidat-bidat jadi ada bitah di abad kedua pak itu yang mengajarkan Yesus adalah Bapak Bapak itu yang masuk dalam tubuh Yesus dan lalu disalib Bapak merasakan kesakitan Patrisiovanisme atau apa itu ya Bidat yang mengajarkan itu ada lagi Yesus adalah Bapak Bapak ketika di belum ada belum turun ke dunia itu adalah Bapak ketika turun ke dunia jadi anak ketika naik ke surga jadi roh kudus nah itu namanya bidat modalisme berdasarkan modus-modus waktu itu sama oleh-oleh gereja saat itu gereja kan dulu ada institusinya pak ya institusinya organisasinya itu sudah dikutuk pak itu ajaran sesat gitu karena Yesus bukan Bapak tetapi Yesus adalah bagian dari dalam diri Allah yang kesat atau sang Bapak sehingga Yesus kalau kita ini bisa enggak Mas kalau roh kita ini bisa enggak disebut rohnya kemilikan Bapak Allah kita kan sama kita ini adalah rohnya milik Allah dengan roh kita pakai ini adalah roh Allah miliknya Allah dirinya pula dengan Yesus Yesus itu adalah roh Allah Yesus kenapa kita menganggap Yesus itu bukan manusia biasa menurut kata-kata Bapak tadi Yesus Kristus adalah manusia sejati tetapi bukan manusia biasa dia adalah Allah yang sejati yang memang menyatakan dirinya melalui wujud manusia mengapa Allah perlu menyatakan dirinya kan Bapak harusnya bertanya begitu nah nanti kita bicara tentang Mesias ya tentang keselamatan terkait keselamatan umat manusia pak Allah yang harus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia tetapi Allah tidak mungkin menyatakan dirinya secara total karena alam semestani tidak mampu menerima kehadiran Allah seperti itu jadi sejak mulanya Allah selalu menyingkapkan dirinya menyatakan dirinya atau dalam bahasa yang kita kenal mewahyukan dirinya itu selalu melalui firman firman bukan sekedar kata-kata pak di dalam iman Kristen firman Allah atau firman Tuhan itu memiliki semacam dalam tanda kutip ya kepribadian yang terpisah dengan Allah yang di dalam Yonis 5 26 memiliki hidup gitu ya firman ini disebut anak tunggal karena firman itu adalah diri bapak makanya firman itu yang ada diri bapak itu disebut anak tunggal seperti saya manusia saya adalah bapak firman saya ini disebut anak saya karena firman ada diri saya sesuatu yang dalam diri saya itu adalah saya bisa katakan bukan istilah biologis ini lebih ke teologis jadi penyebutan firman atau anak tunggal Allah itu bukan berarti firman dilahirkan oleh Allah tidak tapi firman berada di dalam diri Allah diandung oleh Allah jadi bapak harus paham itu dulu jadi kemanusiaan Yesus Kristus itu sebagai keniscayaan satu keniscayaan akibat manusia itu sudah terlepas dari Allah gitu loh pak jadi Yesus Kristus kalau bapak membayangkan Yesus Kristus itu seperti membayangkan Adam Adam yang belum jatuh ke dalam dosa itulah Yesus Kristus yang masih kudus masih suci tidak berdosa yang masih memiliki gelar kepenguasaan Adam Adam itu ketika diciptakan dia itu disebut sebagai penguasa juga pak ya makanya yang mengabulkan yang mengabulkan doa ketika Kristus itu berdoa Bapak atau Yesus? Bapak Bapak Yesus tidak berhadap Yesus Kristus di dalam diri Bapak jadi tidak terpisah pak dibedakan tetapi tidak terpisahkan nah jadi semuanya itu terpusat kepada Allah yang kesat jadi kalau Bapak mempelajari iman Kristen itu bukan Kristosentris tidak kalau orang Kristen sering mengkritik Islam kan wah ini Quran terlalu Muhammad sentris tidak seperti itu wah ini Kristen terlalu Isus sentris tidak kekristenan itu berpusat kepada Allah yang kesat makanya Yesus itu mengatakan hukum yang utama hukum yang utama adalah Allah itu kesat berpusat kepada Kristus bahkan Yesus itu marah bahkan Yesus itu marah kalau dibilang Yesus itu baik Yesus itu terpuji iya kan oh enggak enggak juga kok itu kan ada tadi Matthew hanya satu anak apa kalau kau katakan aku yang atau yang baik tidak ada yang baik selain Allah kan gitu kata-kata yang baik ya kami memuji Yesus Kristus itu ya menyembah Yesus Kristus itu sekarang kan Bapak mau bahas mengapa kami menyembahnya ya kalau Bapak memahami tujuan Allah mencintakan Adam itu sebagai penguasa saya bisa membayangkan kalau kalau Adam belum jatuh dalam dosa kita umat manusia anak cucunya akan menyembah dia sebagai penguasa karena janji Allah seperti itu bahkan di Lukas dijelaskan kalau nggak salah Lukas 1 ya bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa dia sudah menyerahkan seolah-olah ya menyerahkan kekuasaan itu kepada Iblis jadi Iblis berkuasa atas hidup kita hidup kita ini dibebaskan dari kuasa Iblis